Judul tahun ini punya PKK provinsi adalah pemberdayaan UMKM untuk keluarga sehat dan sejahtera. Jadi pemberdayaan UMKM itu diintervensi oleh Dekanaga yang mana kita mencari pangan lokal kita yang memang gizinya, kualitasnya itu sangat kundul untuk bisa pencegahan stunting dengan gizi buruk. Kita berbahagia, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bunda Yuli Sutrisno Leskodat telah mengadakan kegiatan PKK bersama BNNP NTT. Ketua Dekranas dan Nusa Tenggara Timur, Juli Sutrisno Leskodat mengunjungi masyarakat Desa Mata Air Kepatin Kupang pada hari Jumat 12 Agustus 2022. Kedatangan Ketua Dekranas dan Nusa Tenggara Timur beserta rombongan di tempat tersebut bertujuan untuk melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya memperkenalkan program pemberdayaan UMKM melalui pangan lokal. Pantuan suara fakta hukum, kegiatan pemberdayaan UMKM melalui pangan lokal yang diselenggarakan oleh Dekranas dan Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pantai Sulamanda, Desa Mata Air, Kepatin Kupang berjalan sukses. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. Hari ini kami dengan BNN, karena BNN PKK itu intinya lebih ke ketahanan keluarga dan BNN juga sama ketahanan keluarga. Jadi kami berkolaborasi hari ini mengadakan acara di matang air ini supaya mencari potensinya, lalu intervensi dari kita untuk bisa mengemas potensi yang ada supaya ada wisatanya maupun potensi yang ada di sini. Dan saya melihat bahwa di sini masyarakat itu antusiasa keahliannya juga beda-beda. Jadi dari situlah kita supaya hulu sampai hilirnya bisa tercapai. Intinya adalah kami sebagai pemerintah jabatan tidak kekal tetapi kami mau supaya masyarakat itu menuju mandiri. Jadi cari kuil sendiri dari potensi yang Tuhan sudah kasih. Itu, besok kami percaya keundang perwakilan untuk Kedekranata melihat bahwa potensi itu apa saja bisa dikira padanya supaya mereka ada bayangan. Karena-kadang kita sekarang mau menjalankan bisa, menurut itu mereka ada bayangan. Lalu dibuat dari situ, nanti mungkin yang pertama kita mulai dari kelor, biarnya sama horti, seperti itu. Itu sudah pasti sama dengan yang lain. Jadi kami bikin akan ada demplot kelornya, contoh ya, ibu-ibunya, ya kan PKK-nya yang memang mau supaya bisa memingkatkan sebuah teman-teman ini. Ya, kebetulan kalau hari ini adalah judul tahun ini punya PKK provinsi adalah pemberdayaan UMKM untuk keluarga sehat dan sejahtera. Jadi pemberdayaan UMKM itu diintervensi oleh Dekranata yang mana kita mencari pangan lokal kita yang memang gizinya, kualitasnya itu sangat unggul untuk bisa pencegahan stunting dengan gizi buruk. Dan PKK mempunyai anggaran untuk beli dari UMKM yang sudah dibina itu untuk membagikan kepada keluarga-keluarga. Jadi dari sini contoh ada yang kacangnya segala macam kita belinya dari sini supaya uangnya berputernya itu ekonominya dari sini. kami tidak memberikan pembelian untuk sehat dari pabrikan, tidak. Kami adalah penolongan kita. Kelor-keloran, sorbun, keodium, kelor, jagung bose instan yang memang itu sudah dibuat sehat. Tapi kayak Indonesia ini jagung bose instan sama dengan abon-abon. Nah, kami diplanta oleh Pak Gubernur, apalagi Pak Jokowi sehingga kita harus menemukan bagaimana UMKM itu salah satu adalah untuk penggunaan apa yang diharapkan dari kegiatan hari ini? Baik, hari ini kita berbahagia Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Rusa Tenggara Timur Bunda Yuli Sutresno Leskodat telah mengadakan kegiatan PKK bersama BNNP NTT. Hal ini merupakan implementasi daripada kegiatan Rencana Aksi Nasional P4GN di mana kerjasama Kepala BNN RI Pusat dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Ibu Tito Karnavian sehingga kita bisa laksanakan kegiatan tersebut di NTT ini Desa Mata Air. Kegiatan ini adalah salah satunya di samping kegiatan PKK itu sendiri memberikan bantuan, memberikan penyuluan tentang PKK, UMKM, kami dari BNN memberikan penyuluan tentang ketahanan keluarga, bagaimana ketahanan keluarga di dalam menghadapi peredaran narkotika ini, sehingga ketahanan keluarga ini secara menyeluruh nantinya di masing-masing keluarga paham betul atas bahaya peredaran narkotika. Kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK ini menyesuaikan dengan program-program kegiatan daripada PKK. Mudah-mudahan bulan depan kami akan mengadakan di Manggarai atau di Sumba Timur. Jadi kegiatan itu nanti akan berkesinambungan. War on Drift! NTT Bersinar! Indonesia Bersinar!